Intro Ini kejadian sebetulnya waktu komiknya pertama Kan Falcon itu pemegang hak untuk 4 film Markov dia beli itu Chips, Setan Credit, IP Jongkok, dan GR Sebelum itu dia minta hak untuk bikin komiknya Kebetulan pemegang hakinya kan anak-anak kami Ketika itu mereka udah kasih sign bahwa ini bisa gak ya kalau kita bikin pulang gitu Bisa aja sih sebetulnya gitu Dan waktu itu sebetulnya saya kan sempat bikin buku Main-main jadi bukan main Itu kan sampai best seller Mungkin rada ketatian dan terus lagi juga rada kepikir Kalau dibikin pulang dengan pemain yang baru mungkin gak ya Akhirnya itu akhirnya bener-bener Falcon minta Saya mau dong ambil hak kain elektronnya untuk bikin film Baru saya sampai dengan anak-anak Dan mereka mikir dulu Hampir setahun mikirnya Sampai menghiakan Nah setelah dihiakan baru kita ngombros lagi maunya seperti apa Sampai dengan syuting sampai sekarang Beda, jauh Kalau yang original emang pion dari ide mereka sendiri gitu ya Kalau secara ini, dari ide, dari otak mereka sendiri gitu Sementara kalau kita kan meniru, kita kan aku Bukan juga, makanya gue juga gak bisa bilang Ya beda tuh, enggak enggak Meliru pelakian Lu betul tor, tapi begini, gitu Aduh, beda-beda Aduh, beda Mulai tua atau enggak? Mulai tua Dipotong aja emosi, kayak orang tua Jadi gini, jadi gini Saya gak mau dibilang itu meniru karena ini bukan plagiasi gitu Bukan Makanya saya ketika Tadi kan saya ikut Ngebangun, apa, terdevelop ini karakter yang ikut Dan itu dalam artian mendevelop, bukan meniru Saya bahkan hanya bercerita Kebiasaan mas kasino, karakter pergerakannya Ini, kenapa? Karena sifatnya begini Hanya itu, gitu Jadi mereka yang menerjemahkan gitu Jadi kalau dibilang Meniru, enggak jelas Kalau dibilang beda, ya beda jelas Sama seperti Membedakan Ehm James Bond-nya si Ehm, siapa Shankenori Shankenori sama James Bond-nya Yang setelah Sampai tadi Ya, kayak gitu, gitu Bedanya apa ya, beda Ketika anda lihat warkop Mungkin karakternya 100% Dan ketika anda melihat ini Karakter warkop di situ 80%, 20% karakter mereka Kayak gitu Mungkin itu ya, kalau bisa Saya jelasin Saya paling mengepas ini Mas Nyan арudy badil Menggона nanti, gue mau mu**ing Boistical Apa? Ada kabokan Ada proses casting kayaknya, bukan proses casting ya, tapi proses pemilihan yang dilakukan oleh pihak kantornya sendiri Sebetulnya yang lebih mengerti hal itu untuk menjelaskan tentunya gimana? Hehehe, sebenarnya kalau pemilihan dari casting itu memang dari pihak Valkor, Anggi dan kominder yang tau kenapa dipilih gitu Karena kita datang udah hasil pilihan ya, cuman ketika kita masuk, meyakinkan diri sendiri itu cukup berat gitu Meyakinkan diri sendiri lah berarti meyakinkan diri sendiri untuk bergabung Itu jangan sampai kehadiran kita disini justru merusak komponen yang udah dibikin gitu Karena kita mainnya cuman setengah-setengah, atau karena kita gak pede, atau kita cuman karena mau euforia wargab di ini Tapi sebenarnya kita gak, gak in sama karakternya, gak masuk sama karakternya Itu sih, dari pribadi masing-masing itu pasti ada ketakutan gitu Kalau aku dengar gosip, karena ikut Pak Dini, Comic 8 Casino Kings, terus ikut Alipriti segala macem Mereka yang juga terlibat dalam film ini dengar gosip, ada wargab mau dibikin baru nih gitu Udah, aku gangguin aja semua orang di Falcon sampe dapet Kayaknya baru nyesal Saya juga pernah ada nge-react to all bahwa mau dibuatnya film ini gitu Cuman terus saya pikir, saya tuh untuk main di ADC2 ini gak? Tidak gosip, oke Sebelum dia mulai Semuanya emang dapet panggilan gitu, kayak saya juga salah satunya dapet panggilan Ini screening Terus beberapa kali juga saya ngobrol sama Bapaknya, ditawarin jadi ini Terus dulu bilang dulu Bapaknya siapa, ntar dipikirin Bapaknya sendiri Oh ini Bapaknya, Indro biasa kalau anak motor manggilnya Bapaknya Nama Pade, Bapaknya siapa? Pade siapa? Sama juga orangnya Ditawarin main film ini, yaudah lu aja gini-gini nih Terus juga sempet denger juga Waktu itu Panji ya? Iya sempet Jadi saya sempet saingan sama Panji gitu Saya pikir kalau Panji pasti bisa memerankan Om Indra yang sekarang gitu Kalau Om Indra yang Bluetooth itu saya Enggak ngerti gue nih Gak apa-apa kalau saya mengerti ini Ntar cek Instagram aku aja Gak apa-apa? Kacau lupa lu berapa kali lu Justru Susantora sih karena orangnya masih ada gitu Kalau kita lebih baku ya Karena Om Indra ngasih ke Dono sama Casino ini gini-gini Om Indra kan lebih jampang untuk menilai orang lain Dibanding menilai diri sendiri gitu Jadi ketika gue sama Habib melakukan ini Jadi Om Indra bilang enggak Gak kayak begitu Itu sudah pasti Kita itu gak terbantahkan Gak ada satu orang di Apa namanya di Ya mungkin di dunia ini yang sedekat Om Indra yang saksi nyatanya Apa namanya dalam pekerjaan Mereka di warkop Jadi ya gak terbantahkan dan gak bisa dibantah juga Yang paling penting adalah Yang dijaga sebetulnya Yang dijaga adalah simbolisasinya Karena tiga orang ini mewakili Mereka itu cerminan orang Indonesia Dono, Casino, dan Indra itu cerminan orang Indonesia Mewakili basic karakternya itu jangan sampai ilang Nah ini sepanjang syuknya kayak gini Tapi Tapi emang justru kita berasa aman Karena ada Om Indra disini yang Emang mengerti luar dalemnya Oh lu sering ngusir gue Pulang aja deh Pulang aja nih Indra tua Tua juga pasti menggandang aja gitu Maksudnya Om Indra kan emang tau luar dalemnya Dan dia Selain di acting juga Tau kok kerja barang di acting Di luar kan juga main Jadi kita tau misalnya Om Casino di luar acting tuh Ngapain aja gitu Kita belajar itu gitu Daripada kita denger dari orang yang sebetulnya gak tau Tapi belakang tau Itu kan lebih susah kita mainin Kalau ini kan barangnya masih ada nih Masih Last edition Barangnya masih ada Bukan barang itu Ngomong Oh iya Lunci nya kadang kalau mereka lagi temen 3 Terus Hana sama Pak Ade lagi di belakang monitor gitu Terus dia mempoint ke Menuju ke tol Kan Itu Ini gue kayaknya sebenernya Iya 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 Enggara emang gak bisa menilai Tapi ada beberapa point yang Kayak kita tangkep gitu ya Misalnya Kayak gue tangkep Om Indra Itu kalau ngomong kenapa sih selalu Gini Bisa aja tuh ya Tapi lo lupa juga Iya kadang lupa juga Kalau ngomong tuh selalu gini nih Apa Intinya ke atas gitu Kenapa sih Kita kasih tau gak kenapa Kenapa Orang Apa Ya karena Dulu kan dubbing Buat aku Aku dubber banget Dari bertiga yang jago ngedub aku Buat tanda gitu pas Itu kemana Nah Jadi ketiga gerakannya itu Lo kemana Gitu Iya Iya Yang punya itu cuma gue doang Iya Lono kasih tau gue kasih tau gitu Lupa ngelulu Ya udah Jadi tetapnya Aduh kok cepet bener ya Gue Ada patokan begininya ya Iya 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 Makanya kayak gini Hehehe Hehehe Gue serius Itu berarti udah mau mikir 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 Iya Makanya orang lebih senang Kalau saya bodoh daripada mikir Oh gitu Iya lebih keren Gak ada gini-gininya Gak ada gini-gininya Eh gigot Hehehe Hehehe Camat Perancis So simple gitu aja sih Menjadi Mark of Angels Di genre Bors ini Dan ada aku sama Ada juga Fazora Actress dari Malaysia Intinya itu aja sih Jadi kami hanya membantu DKI selesaikan masalah aja gitu Dan juga simbolisasi balik lagi Kalau mulai mengerti simbolisasi kenapa cipnya asalnya dari Prancis Dan kenapa membantu tiga anak muda dari Indonesia Itu simbolisasi juga Simbolisasi buat? Iya loh, lu aja gak kan? Ada aja, coba-coba ngerti dulu loh Sub indo by broth3rmax